Halo mas bro, kembali lagi di channel sniper pro sekali, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, terima kasih Gue sermana sih yang gak kenal dengan sepeda jenis ini? Ya, ini adalah sepeda federal, salah satu sepeda legendaris yang pernah ada di Indonesia Sepeda federal ini asli buatan Indonesia ya mas bro, pernah berjaya di era tahun 86-96 Walaupun umurnya sangat singkat, sepeda ini udah mempunyai arti tersendiri ya bagi gue ser-gue ser Indonesia Apalagi yang saat itu udah punya sepeda federal tentunya Nah, walaupun sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 96 Namun sepeda ini sekarang banyak sekali berseliwaran mas bro Dan malah menjadi koleksi atau ya mungkin dipakai buat komunitas ya Mereka menamakan komunitas mereka sebagai federalis Nah, untuk memiliki sepeda federal di era sekarang ini mas bro bisa dibilang susah-susah gampang ya Mungkin salah satu caranya adalah dengan memantau grup jual beli ya Di Facebook atau di Kaskus mungkin Banyak yang berjualan di sana dengan rentang harga dari yang termurah sampai yang termahal Nah, berhubung saya kepengen memiliki sepeda ini namun budget saya tidak cukup nih mas bro Jadi saya inisiatif untuk mencoba merepaint sepeda saya Agar menyerupai sepeda federal ini Penasaran seperti apa? Simak terus videonya Ini dia sepeda saya yang akan saya repaint nantinya Yaitu sepeda Polygon Monarch 1 tahun 2014 Nanti akan saya cat ulang menjadi warna oran ya mas bro Dan setelah itu akan saya tempel stiker federal ya Biar agak mirip sepeda federal Nah, langsung saja kita bawa ke bengkel mas bro Untuk dilepas semua aksesoris ya Atau part-part yang masih menempel di frame Karena yang di cat hanya frame-nya saja Planning awalnya sebenarnya ini akan saya repaint atau cat sendiri di rumah ya mas bro Namun setelah sampai bengkel saya berubah pikiran Karena bapaknya menawarkan untuk melakukan pengecatan di bengkelnya tersebut Ini adalah dekal dari federal torino ya mas bro Yang sudah saya beli lewat online Saya beli harganya sekitar 45 ribuan Dan hasilnya setelah sampai Ya sesuai lah ya dengan harganya Tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek Ini nantinya akan dipasang sama bapaknya yang tadi ya Di sepeda saya Dan penasaran kan hasilnya seperti apa Lanjut Nah setelah seribu purnama Akhirnya jadi juga mas bro Sepeda saya Ini saya namain sepeda federal jadi-jadian ya mas bro Karena memang sebenarnya bukan sepeda federal ya Basicnya sepeda poligon Namun di cat ulang menyerupai sepeda federal Nah kita tonton lebih dekat ya Ini hasil setnya Kalau menurut saya sih lumayan bagus Rapi Dan Keren ya Ya jelas lah Karena abis dicat Kemudian Ya memang walaupun ada yang sedikit seperti ini ya Rusak Entah karena chatnya atau karena frame-nya tidak rata Namun overall lumayan bagus sih menurut saya Kita tonton lebih dekat mas bro Dekalnya Ini ada yang catat sedikit ya Tapi Tidak terlalu kelihatan sih kalau dari jauh Dan yang bikin sedikit mengelitik Bagi yang tahu sepeda federal ya Atau mungkin yang memang federalis Ini tulisan ini harusnya posisinya tidak di-fog ya Tapi di atas ini Dan kemudian Ini yang hitam-hitam ini sebenarnya adalah Chen stay ya Atau di bawah rantai buat pelindung frame Harusnya ditaruh di sini nih mas bro Tapi Ya karena saya titipkan ke bapaknya Jadi Begitu ya Dan tulisan Torino ini seharusnya adalah di sini Ini cukup membuat saya tertawa sih Nah yang ini udah agak bener sih Pokoknya di sini Tempatnya Dan logo depannya juga di sini Ya namanya juga sepeda federal jadi-jadian ya Mengharap dimaklumi saja Terima kasih telah menonton Nah mungkin sekian saja video dari saya mas bro Semoga bermanfaat ya Dan menghibur Salam sniper pro sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton